Kontingen penerbangan dari TNI Angkatan Udara berhasil menerjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza Palestina pada selasa 9 April. Di balik kesuksesan, TNI Angkatan Udara menerjunkan bantuan lewat udara ada tantangan tersendiri saat melakukan operasi tersebut. Pimpinan kontingen TNI Angkatan Udara, Kolonel Penerbangan, Noto Kasnoto, menceritakan sinyal GPS pesawat sempat hilang saat operasi dilaksanakan, sehingga tim Indonesia harus melakukan pemintaan wilayah terbang secara manual. Operasi untuk menerjunkan bantuan logistik ini dilakukan selama total 14 hari. Waktu tersebut dihitung sejak pertama kali pesawat berangkat dari Jakarta. Dari Jakarta pesawat menuju Yordania untuk bergabung dengan tim yang berasal dari sejumlah negara lain. Menurut Noto, operasi penerjunan logistik ke Gaza kali ini diikuti oleh kontingen dari 9 negara. Antara lain Indonesia, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Perancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Sesampainya di Yordania, tim dari TNI AU melakukan sejumlah persiapan. Antara lain mengadakan rapat dengan Royal Jordan Air Force untuk melaksanakan teknis penerjunan logistik. Sementara itu pelaksana penerjunan dilakukan selama 2 jam, yakni dihitung sejak take-off dari Bandara King Abdullah II di Yordania menuju ke Gaza. Ada pun penerjunan logistik ini dilakukan dalam sekali waktu saja. Diketahui kontingen yang dipimpin oleh kolonel penerbangan Noto Caznoto itu membawa logistik dengan pesawat Hercules C-130J. Dalam operasi itu, air dropping logistik kali ini Indonesia berhasil menerjunkan 20 paket bantuan yang mencakup makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan para pengungsi di Gaza. Masing-masing paket memiliki berat 160 kg, sehingga total berat paket bantuan yang diterjunkan adalah 3.200 kg. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.